Teman-teman tahu bahwa ternyata tidak semua negara di dunia ini pingin negara-negara berkembang itu maju menjadi negara maju. Dan tahu nggak kebijakan Bapak Jokowi tentang hilirisasi, penciptaan nilai tambah, kolaborasi dengan UMKM, ternyata itu belum menjadi satu konsensus utuh bagi negara Jokowi ini. Hey, 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 hola Indomex, Indomagazines. Nah, baru-baru ini terungkap bahwa ternyata ada negara-negara lain yang menjegal Indonesia agar tidak menjadi negara maju, bos. Mereka tidak mau Indonesia menjadi negara maju. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, hal ini pun diungkapkan oleh Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia, yang mengungkapkan bahwa ada negara maju yang tidak ingin kelompok negara berkembang seperti Indonesia bertransformasi menjadi negara maju. Upaya Indonesia menjadi negara maju ini pun ditentang oleh kelompok negara-negara maju itu, bos. Misalnya saja terkait masalah hilirisasi sumber daya alam dan kewajiban investor untuk melibatkan pengusaha lokal dalam berinvestasi di Indonesia. Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi BKPM Jakarta Senin 26 September 2022 kemarin, Pak Bahlil pun mengungkapkan bahwa ternyata tidak semua negara di dunia ini pengen negara-negara berkembang itu maju menjadi negara maju. Dan tahu nggak ujarnya, kebijakan Bapak Jokowi tentang hilirisasi, penciptaan nilai tambah, kolaborasi dengan UMKM ternyata itu belum menjadi konsensus utuh bagi negara-negara G20. Ujar Bapak Menteri Investasi ini, bos. Beliau pun menceritakan bahwa ketika Indonesia mendorong terjadinya hilirisasi, misalnya saja untuk komoditas nikel, sebagian negara maju malah keberatan akan hal tersebut, bos. Namun, Indonesia pun tetap pada pendiriannya. Dan beliau pun juga mengatakan terjadi perdebatan selama berbulan-bulan soal hilirisasi yang dilakukan Indonesia dalam rangka meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Namun, Alhamdulillah, sudah lolos. Jadi sekarang nggak boleh lagi ada negara lain yang menghambat kita tentang hilirisasi, sudah digolkan, dan nilai tambah ujungnya, ujar beliau. Kemudian, yang kedua, bos. Mengenai kolaborasi dengan pengusaha daerah atau UMKM. Sekalipun sudah ada aturannya, sebagaimana mandat Undang-Undang Cipta Kerja, kata Pak Bahlil, negara lain ternyata belum menerima itu. Artinya negara-negara lain tak terima bahwa perusahaan yang mereka bangun di Indonesia harus melibatkan para pengusaha-pengusaha daerah atau UMKM lokal. Indonesia dan negara-negara Eropa Amerika pun sampai berdebat. Namun akhirnya, Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara berkembang lainnya bahwa investor asing wajib berkolaborasi dengan para pengusaha lokal dari dalam negeri tersebut. Orang daerah harus menjadi tuan di negeri sendiri, dan itu kita didukung oleh negara-negara berkembang seperti Brazil, Afrika, Argentina, dan lain-lain, ujar beliau. Sampai akhirnya, dalam perdebatan dengan negara-negara asing itu, beliau pun akhirnya protes, bos, kepada negara-negara maju itu seperti negara Eropa dan negara Amerika. Dalam protes itu, ia ungkapkan, apakah salah kami, negara berkembang, ikut jejak negara-negara maju yang telah menaiki tangga, anak tangga satu ke anak tangga yang lain. Dari negara berkembang menuju ke negara maju dengan hilirisasi ujarnya. Saya gituin mereka, dan Alhamdulillah juga sudah disetujui, ujar Bapak Bahlil Lahadalia, sang menteri investasi ini, bos. Mantap, mantap, jos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang negara-negara maju yang ternyata tidak mau? Negara-negara berkembang, berubah, bertransformasi, menjadi negara maju? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus. Demi Indonesia maju, salam Indomex, Indomegazines!